Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel youtube Hari ini gue mau sharing tentang bagaimana cara menghabiskan akhir pekan Tanpa memikirkan diri sendiri Sebenernya banyak cara untuk menyenangkan diri sendiri pada akhir pekan Nggak harus naik motor sendirian sama teman-teman Mancing, main cewek, karaoke, pijet Tapi hari ini gue punya cara lain untuk menyenangkan diri sendiri Dan menyenangkan keluarga Jadi gue sebut namanya Sini sama ya Jadi gue sebut namanya Sanmoli Bukan Sanmori Jadi Sanmoli itu adalah Sunday morning with family Sini Jadi hari ini gue mau muter-muter bintaro Kita beli bubur dan nasi uduk Bubur ini adalah bubur monas kesukaan istri gue Dan gue akan cari nasi uduk yang gue suka juga Untuk serepan di hari minggu pagi Oke check it out Check it out Check it out John, John, John Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di quiz dangdud Oke selamat pagi teman-teman semua Apa kabar Semoga selalu baik Tidak main cerit Dan tetap sehat Mungkin teman-teman akhir-akhir ini cukup sering mendengar di akhir pekan itu Kata-kata Sanmori ya Sanmori itu istilah yang Sanmori apa Cimori Jadi Sanmori itu adalah kependekan dari Sunday morning ride Dan juga istilah sebenarnya Sanmori Saturday morning ride Jadi mungkin sejarahnya ya Sanmori itu dari zaman gue kecil sebenarnya sudah ada Jadi istilah Sanmori itu teman-teman Dari zaman gue kecil itu dimanfaatkan oleh bapak-bapak yang sudah tua Itu untuk menikmati motornya pada akhir pekan Jadi biasanya hari minggu itu bapak-bapak kita itu pergi Golongan-golongan karya itu menikmati akhir pekan dengan cara makan bubur di menteng Nah cuman seiring berjalan waktu istilah Sanmori ini agak sedikit bergeser Jadi kalau menurut gue di permotoran ini memang agak sedang lucu ya Jadi mungkin era 5-10 tahun yang lalu itu cukup populer gitu ya Kalau lo main motor lo harus masuk klub Lo harus masuk geng gitu ya Cuman 3 tahun belakangan ini gue liat kecenderungan teman-teman yang suka motor itu Ya dia nikmati motor aja sendiri berserta teman-teman dekatnya Atau kita sebut komunitas lah ya Jadi mungkin teman-teman ada yang dengar istilah kakak-kakak dari Kemang Apa kabar kakak? Giordano-nya kakak Jadi kecenderungan pecinta motor untuk berkumpul dalam komunitas atau klub itu Udah mulai tipis Nah sekarang generasi-generasi muda menikmati motor itu dengan Sunday morning ride tadi Lo bayangin aja beli motor ratusan juta dipake seminggu sekali Kelas Kalau gue orang yang kurang menikmati atau tidak mau menikmati Sanmori itu sih Jadi menurut gue Sunday morning ride itu adalah acara hipokrit yang berlangsung begitu aja gitu Karena banyaknya pergeseran ya Sanmori ini banyak dikecam, banyak dikomplain, banyak dikeluhkan masyarakat gitu ya Karena itu tadi gue bilang pergeseran dari esensi Sunday morning ride itu udah berubah menjadi ajang Jati diri, penunjukan jati diri Ajang pamer, ajang senang-senang, ugal-ugalan, arogansi di jalan Akhirnya yang mengakibatkan komunitas motor atau pecinta motor itu jadi jelek sendiri Kayak belum lama di Bandung itu ada berita Sanmori itu banyak yang meninggal balapan gitu Balapan di sirkuit mali, balapan di jalan Wih ada teman-teman tuh dia ngajakin Sanmori tuh, gue gak mau Gue lagi bawa bubu-bu repot Sanmori itu sih gue agak mengkustom sih Jadi gue merubah istilah Sanmori menjadi Sanmoli Atau Sunday morning with family Artinya kita bisa memanfaatkan motoran kita Tapi tetap berfaedah buat keluarga gitu ya Karena harta yang paling berharga itu adalah Ya seperti yang udah gue ungkapin di awal tadi ya Jadi ada banyak cara sebenernya untuk menyenangkan diri sendiri di akhir pekan Jadi gue ini mungkin salah satu orang yang tidak bisa menikmati kegiatan Sanmori itu Atau Satmori ya Lo bayangin aja, hari minggu lo harus bangun jam 6 pagi Jam 7 pagi udah ketemuan di Paun atau dimanapun itu ya meeting pointnya Terus lo nghabisin bensin Kalau gue sih bukan tipikal orang yang bisa menikmati motor dengan cara itu ya Ya kalau gue lebih seneng memanfaatkan akhir pekan bareng anak gue ya Main karena bagaimana juga perkembangan anak kita itu cepet banget tuh Ntar tiba-tiba udah gede, tiba-tiba udah kuliah, tiba-tiba udah mau kawin kan Daripada kita nyesel kan Jadi kita manfaatkan benar waktu yang ada untuk anak dan istri kita gitu ya Karena mereka itu motivasi kita supaya kita bisa modif-modif motor lagi Semoga kita semua bisa berkaca Jadi mengurangi ugal-ugalan di jalan setiap akhir pekan Makanya gue agak mendukung nih kegiatan dari Sanmori Zero Accident Itu dia punya tagline cegah riding ugal-ugalan Semoga dengan kejadian ini teman-teman bisa mengambil hikmah dari keluhan masyarakat Bahwasannya Sanmori yang kalian lakukan itu faedahnya kurang gitu ya Jadi semoga kita semua bisa menjadi lebih baik Oke lah gue udah mau sampe rumah nih teman-teman ya Gue mau makan nasi uduk sama bubur Semoga teman-teman dengan tayangan ini dapat memberikan faedah positif Semoga teman-teman juga berkenan untuk pencet tombol like atau subscribe Supaya kita semakin semangat dalam membuat video-video berikutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gas 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 applause Umu kan mas gue duduk sendiri tau ya What have you made? Hold on Oh Hei